Ketemu lagi nih, dengan Ros, temen gue dari... Iya bro Iya, masih hati-hati Kayak tadi udah lihat ya, sesi pertama ya, ini sesi kedua nih, gue ngobrol lagi sama dia Ini agak serius nih kayaknya, agak ketegang gue Kante lah Eh, Ros, lu kan sekarang punya kantor dua ya Iya Yang di Oaktora, eh di Oaktora ya, sama di Basura City ya, tim lu ada berapa orang? Aku kalau yang di dalam, in-house itu ada 4-6, kalau yang di luar itu sekitar sepuluhan Oh, jadi ada yang in-house, memang lu gaji ya, ada yang memang konsultan properti berdasarkan komisi ya Iya, iya, iya Nah, selama lu di dalam industri ini, ada pengalaman menarik yang bisa cerita di channel gue ini Lu pernah closing gede gak? Atau ada sesuatu yang bisa sharing pengalaman closing lu lah? Atau tim lu dah? Oke, mungkin bicara tim ya, kalau bicara Ros yang closing, kayaknya kamu lebih jago dari aku Jadi, menarik adalah ketika orang-orang yang ingin bergabung ini tidak mempunyai base pengetahuan sebagai seorang marketing apalagi marketing di bidang properti Gitu, jadi, jadi ini juga yang membuat aku pernah bicara masuk ke dunia coaching itu adalah, bisa gak sih kita merubah mereka? Gitu loh, dengan adanya bonus demografi di 2025-2030, sebenarnya opportunity business sebagai seorang business consultant property itu luar biasa besar Saya melihat ke arah sana, dan yang menarik adalah ketika mereka tidak punya base marketing properti, mereka mau belajar Gitu, yang menarik tuh kalau mereka tuh bisa closing, jadi aku tuh ketika, mereka tuh bisa ya, misalnya tuh klien closing, naruh DP gitu kan Belum klien 5 meter, terus dia berteriak, YES! katanya, tanda lu, tenang, tenang, tenang! Jadi, jadi menurut aku tuh, apa ya, itulah kebanggaan kita, gitu loh Kadang-kadang, kalau kita yang closing sendiri, mungkin duitnya lebih banyak jatuh kita ya Tapi, ketika kita bisa memberikan impact, mereka bisa closing, dapat komisi gitu ya Apalagi, aku ada satu marketingku senior, dia adalah seorang single parent, iya kan Dia tuh jauh sekali rumahnya dari kantor aku, dia punya goal yang besar untuk membahagiakan orang tuanya Oh! Ya, itu, jadi dia memang orang tuanya tuh sama dia, gitu Jadi, dia tulang bungung? Tulang bungung, dia tulang bungung, jadi disitu memang peran kita gitu kan, itu benar-benar diuji, gitu loh Apakah kita bisa mendeliver itu, gitu loh Dan, saya melihat itu sebagai salah satu impact ya, dimanapun bisnis kita berada gitu, kita harus get down juga gitu loh Sebenarnya mereka kerja untuk kita tuh kenapa, gitu loh Nah, itu adalah sebuah bagian dari dunia coaching ya Mereka kerja untuk kita tuh kenapa, itu sesuatu yang menarik tuh Iya, kamu harus tahu why-nya Wah, dia seorang leader, office manager, atau sebagai owner, atau pemilik kantor loh Iya, iya Tadi terus bilang, kamu harus tahu why-nya, kamu harus tahu why-nya kenapanya, wah itu bisa loyalitasnya tinggi Yes, nah, kenapa? Karena menurut aku, itulah impact-nya Iya, karena kan kita ini kan dibekali kelebihan ya, mas bro ini punya ruko, di brand master franchise yang besar, ya kan Pasti orang punya hope, gitu ya Harapan Yes, mereka punya harapan Nah, bagaimana mas bro bisa mengkuak why-nya, gitu kan, gitu Jadi, why dari mereka itu yang membuat mereka akan terus loyal sama mas bro Bagaimana kita bisa mendeliver itu, ya kan Dan, the most important thing adalah Bagaimana kita tetap tekun terhadap mereka yang terus mau setia sama kita Jangan sampai kita tahu why-nya udah selesai, oke Yang penting dia closing beres, gitu loh Jadi, kita tetap tekun, kita tetap mempertanyakan apa yang kurang, seperti itu Jadi, itu yang menarik ya, menurut aku, pekerja sebagai seorang business owner di kantor yang lebih banyak berhubungan dengan people Ada pernah ngalamin sesuatu yang menurut lu tuh bisa share di sini nggak? Closing gede, atau ada masalah Closing ada masalah, jadi ada share pengalaman, ya, di tim lu Oke, closing ada masalah ya? Atau ada pernah closing gede gitu, nggak disangka-sangka gitu kan Oh, oke, bicara closing gede nggak disangka, jadi gini Ini marketing baru, ya kan? Marketing baru Tapi memang aku selalu bilang, coba follow the step, ya kan? Follow the step and do the step correctly, gitu kan? Biasanya kalau marketing baru lebih gampang tuh ngomongnya, ya kan? Ikut dia nurut, nurut dia Kalau udah jago, kadang-kadang, aduh pis Iya, iya, dia tahu Iya, iya, tahu Nah, dua bulan dia bekerja, dia ikutin step, dia bongkar listingan listingan aku, aku udah nggak follow up, segala macam Karena aku udah banyak ngurusin kantor ya, gitu, jadi dia bongkar listingan Ternyata dia menemukan listingan lain Jadi dia memperkenalkan dia kepada owner-owner, bahwa dia marketing fast dan lain macam, dikasih listingan lain. Kemudian dia mengikuti step itu dan dia closing 1 buah ruko, dalam waktu 2 bulan. Dalam waktu 2 bulan 1 buah ruko ya? Anak baru ya? Anak baru. Gitu waktu eksplorasi wajah. Jadi dia, dan dia itu, aku tuh sempat terharunya adalah, kan komisi besar ya. Jadi dia seperti, ibu gitu ke aku, terus aku bilang, itu luar biasa banget. Dan itu satu, tapi aku ada cerita yang itu masalah closing. Ada satu cerita yang agak touch ya buat aku adalah, ada satu marketingku juga senior. Dia itu merasa bahwa dengan deket sama kita, hidup dia menjadi lebih baik. Jadi dia merasa, misalnya dia bingung, bukan hanya masalah closing ya, tapi tentang hidupnya. Memang saya nggak get into deep with the life gitu. Tapi kadang-kadang kalau dia melihat kita sebagai seorang yang leader, atau nggak sebagai sosok yang dia agungkan gitu ya. Dia tuh minta saran dari kita. Nah, one day, ketika saya pindahkan dia ke Basura, dia seperti kehilangan arah. Nah, disitu saya merasa saya gagal. Gitu loh. Gitu loh. Jadi karena ketika dia di OOK, kan lebih, OOK sih head office. Saya lebih banyak di OOK gitu kan. Nah, terus ketika dia saya pindahkan ke Basura, karena Basura baru buka, dia banyak melakukan banyak fraud gitu. Nah, saya sih melihatnya kayaknya, terus dia bercerita sama marketing yang baru. Dia bilang, aku tuh kangen sama ibu gitu. Dan aku sedih banget waktu ketika tahu bahwa, dan aku kehilangan sosok yang biasa memberitahu aku, apa yang mesti aku lakuin gitu. Jadi, itu sih cukup. Artinya gini, ketika kita memang merasa kita sanggup menjadi itu beberapa tahun lalu ya, menjadi leader ya, bertanggung jawab lah sebagai itu gitu. Seperti saya bilang tadi di sesi sebelumnya, ketika kamu memutuskan sesuatu ya, kamu harus langsung jawab gitu. Dan itu pelajaran buat saya, jadi saya harus menjadi lebih baik gitu. Ah, belajar terus ya. Aduh, pasti. Kita ingin menjadi lebih baik ya. Iya, harus, harus. Iya, mantep, mantep. Terus, lu kan sama gue udah kenal lama ya. Iya. Kita sama-sama di asosiasi ya. Yes, R.I.B ya, bos. Iya, R.I.B. Gue punya remender lagi. Gue pernah jadi MC bareng sama lu ya. Iya, iya, iya. Ini MC pertama nih. Ini MC pertama. Guys, dia juga pernah jadi MC ya. Karena aku udah sering. Terus dia jadi MC sama aku, pulang dari MC, dia bilang, Rosa, gue cuma bisa bilang, gue makasih, gue seneng banget, gue ditemani. Ternyata gue bisa ya gitu. Gue belajar gitu, gue ada sesuatu yang belajar. Alhamdulillah ya. Di R.I.B asosiasi Reasset Broker Indonesia. Artinya tuh buat temen-temen yang sekarang ada di industri broker property, gabung lah di R.I.B. Banyak banget manfaatnya di R.I.B gitu loh. Mungkin Ros BK lebih-lebih liter bisa cerita gitu. Dan kita salah satunya, jujur aja, networking, ini gede banget. Iya. Jadi bisa kenal kemana-mana. Apa, kemana-mana. Iya. Satu lah, Ros. Gue tuh ada kesan sama lu yang saya baru-baru masih-masih anget sih, Ros. Iya. Waktu kemarin R.I.B tanggal 17 November ngadain The Biggest Reaction Summit. Oh, Summit. Dan gue yang minta kan, Ros, lu jadi MC lagi dengan temen kita. Nah, inilah secontoh leader. Leader tuh gitu. Bukan dia yang maju, dia kasih orang lain. Karena ada yang bisa bukan gue. Yakin. Kamu selalu bisa kok, enak aja. Nah udah gitu, kebetulan, sorry nih ya, kebetulan partner kita yang satu lagi ini lagi sakit gitu kan. Iya. Lu mampu sendiri, Ros, lu mampu sendiri, kan gue support gitu. Tapi ya mungkin buat temen-temen juga yang nonton Youtube ini. Iya, ini banyak. Tolong juga di-subscribe juga link Youtubenya DPP Arabi itu ada. Kita targetnya dari si bos tuh pak ketum itu 10 ribu. Ternyata viewer kita 18 ribu ya. Luar biasa. Luar biasa. And growing up. Growing up di subscribernya dari mungkin sekitar 500. Iya, iya. Langsung 1.500. Sampai 200% naiknya ya. Karena dengan kelola Youtube memang gue juga. Tapi gue liat. Siap bos. Gue disitu, bagaimana Ros dari pagi gitu kan. Sampai sore, stamina-nya kunjung terus. Udah gitu. Jujur aja, kita kan namanya sebelum ada satu antara besar. Persiapannya tuh cukup long-term ya. Iya, iya. Jadi banyak nganya. Kita meeting, meeting, meeting itu. Nah, gue mau liat ke lu gitu loh. Gue liat tuh punya fashion banget. Ini gue pengen memberikan sesuatu terhadap asosiasi ini. Iya, iya. Nah, itu yang kesen gue. Lu cerita dong, kok lu bisa seperti itu nih. Oke, oke. Ini menarik ya. Gue coba telah dulu nih. Jadi memang kejadian H-3 atau 4 hari ya. Memutuskan bahwa partner MC itu tidak ikut. Aduh, itu guys. Bayangin 4x24 jam. Dimana skrip awalnya adalah untuk 2 orang. Dan itu harus juga gabungin untuk 1 orang. Dan I'm not ready. Disitu memang sebuah tantangan. Dan saya langsung. Ibaratnya kalau aku punya coach satu ya. Dia kalau dibilang di balance gitu. Itu langsung gak balance orangnya. Karena ditipa langsung gitu ya. Dia bilang gak balance. Jadi ketika kamu ngomong. Ros, sendiri yang satu gak bisa. Dan dia langsung keluar dari grup ya. Bahwa dia mengatakan dia gak bisa gitu. Lagi sakit. Lagi sakit ya gitu. Dan gini. Memang tuh semua akan kembali kalau aku bilang. You're subconscious. Ya, kita berbicara tentang subconscious sekarang. Subconscious aku memang dengan caranya aku. Aku bisa memberikan efek positif. Mungkin saya bukan seorang misalnya. Abri atau polisi atau apapun ya. Tapi saya adalah seorang public speaking. Ya kan. Saya bisa mendeliver message. Via ini digital gitu ya. Well, just do the best gitu. Nah, memang sempat imbalance ketika hari pertama, hari kedua. Ketika kita tahu. Oh my God. Ini serius ini script gini banyak sendiri gitu ya. You're subconscious. Jadi ada sesuatu di diri aku yang mengatakan bahwa. Lo kan niatnya kan memang memberikan yang terbaik gitu loh. Jadi memang enggak cuma itu aja yang gue pikirkan. Aku pikirkan bahwa aku akan bahagia. Aku akan feel exciting. Aku akan feel proud ketika I nail it. Gitu loh. Ya kan. Dan itu aku pelajari. Aku pelajari ternyata subconscious menerima itu. Gitu. Jadi kita enggak. Jadi kalau di dunia law of attraction ya. Itu ada conscious sama subconscious. Conscious tuh enggak bisa bilang. Kamu harus melakukan yang baik ya gitu. Enggak. Tapi yang dia tangkap adalah the subconscious. The subconscious itu adalah ternyata perasaan aku. Yang aku rasakan ketika ini berhasil adalah. Dan perasaan itu akan menggiring kita ke arah situ. Itu yang membuat. Ya lo tau sendiri sih sebenarnya disitu. Banyak banget itu ternyata mengeke. Segala kopi. Jeruk. Harapan putih. Ya kan ya. Itu adalah tools. Ya kan. You cannot juga. Kita bilang oke dengan subconscious without tools. Enggak bisa juga. Ya kan. Terus kita harus tetap siap. Kita tetap latihan. Ya kan. Nah cuman. Karena memang kalau pertanyaan yang tadi. Kok kamu bisa terus gitu. Ya mungkin the subconscious itu akan menggiring badan kita untuk bergerak. Gitu loh. Gitu. Jadi I feel exciting doing that. Gitu. Teman-teman kita banyak yang menguji loh. Masa? Ah gue di live chat gak ada. Hahaha. Gue gak percaya. Gitu. Alhamdulillah. Gitu lah. Gitu lah. Gue juga say thank you nih buat. Team success nya juga ya buat panitia. Terutama buat. Kita kan pake IO juga ya. Tapi setidaknya kita memberdayakan. Memang member-member anggota arebi gitu. Ya. Ros sendiri kan sekarang di DPC Jakarta Timur ya. Ya. Nah pertanyaan gua. Ya. Ros. Kenapa sih lu tertarik gabung di arebi. Ini buat subscriber gua yang belum gabung. Atau yang mereka juga agak ngeblank. Ya. Jelasin dong Ros. Apa sih manfaat untungnya lu gabung di arebi. Gabung di arebi tergantung gol kamu. Pastinya. Semua balik lagi motivasinya. Hmm. Kita pasti ngelakuin sesuatu ya. Apapun profesinya maunya profesional dong. Ya kan. Profesional tuh apa sih maksudnya. Tahu aturannya. Kumpul bareng orang-orang yang bergelut di bidang yang sama. Dengan a good way dan the right way. Hmm. Dan untuk kita sebagai business consultant. Dimana sih ya di arebi. Di arebi itu gak cuman ketemu networking. Hmm. Temen-temen yang bergerak di bidang yang sama. Tapi kita bakal dapet insight. Hmm. Dapet ilmu. Dapet outlook. Hmm. Ya kan. Dapet prospecting business gitu. Hmm. Kita juga bisa termotivasi gitu kan. Dan itu ada dimana ya di arebi gitu. Karena arebi itu sendiri kan namanya juga asosiasi real estate broker Indonesia. Jadi real estate broker Indonesia. Jadi si broker-broker ini memang dijadikan sesuatu. Dijadikan satu. Dimana ketua umumnya atau ketua DPD-DPD-nya itu pasti ingin membangun industri propertinya itu menjadi lebih baik. Karena ketika dia lebih baik pasti akan menguntungkan. Nah. Jadi tergantung. Kalau memang. Eee. Mas Bro bilang. Eee. Teman-temannya mungkin ada banyak yang belum berapa tuh gimana. Ya mungkin goalnya tidak tahu. Jelasin dong di sini. Iya. Jadi bisa. Bisa gini. Eee. Apa sih. Yang penting menjadi broker property. Hmm. Apa sih. Yang dibayangkan sebagai broker property. Hmm. Apa sih yang diharapkan sebagai broker property. Hmm. Ya kan. Kemudian. Apa sih kendalanya. Gitu loh. Apa sih toolsnya. Itu kan kita harus tahu semua. Ya kan. Kita harus gali pertanyaan itu ke orang itu. Jangan-jangan begini. Dia tahu dia mau jadi broker professional. Dia tahu bahwa melakukan, masuk ke REB adalah tepat tapi dia tidak masuk. Artinya mindsetnya belum dirubah. Dia harus ikut coaching. Ayo jawab Risa. Berarti lu udah bisa menerima ya. Oh iya. Udah berbayar kalau aku. Udah berbayar ya. Udah, udah. Jadi kalau ada tetap harus follow IG lu lagi. Iya. Eh. Pastrosiro. Hahaha. Itu paling bisa ya. Iya, iya. Jadi gitu. Jadi kembali lagi ke mindsetnya dia ya. Iya. Mindsetnya itu harus diatur. Selama ini lu udah ganggung di REB apa yang telah lu dapatkan ya. Yang lu rasain lah ya. Mungkin kan masing-masing kan berbeda kan. Iya, iya. Yang lu rasain gimana tuh? Yang pasti ya. Sebuah apa ya. Kalau aku tuh. Sebuah. Sebentar. Aku lagi nyari kata-kata yang tepat ya. Sebuah. Ibaratnya gimana ya. Kalau kita lagi pergi jalan-jalan. Kemudian kita nggak tahu mau kemana. Terus kamu menemukan sebuah amusement park. Atau nggak sebuah tempat yang begitu indah. Atau sepertinya ini dia yang tepat. Nah itu yang aku rasain. Oh. Jadi ketika kamu datang ke tempat itu. Kamu kan berharap banyak ya. Iya. Kamu berharap kamu bahagia di situ. Iya. Kamu berharap kamu mendapatkan experience di situ. Iya. Kamu berharap mendapatkan timbal balik di situ. Iya kan efek positif juga. Dan itu yang aku dapatkan dari REB. Jadi ketika aku masuk ke REB itu. Awalnya sama. Sama-sama kayak teman-teman. Apa sih gitu ya. Nah. Tapi ketika aku. Tadi pertanyaan setelah bergabung itu. Aku merasa pintu itu terbuka. Gitu loh. Gitu loh. You're proud. You're proud. You're proud. Being a business consultant. On property. Industry. Gitu. You're proud. Doing your profession. Nah. Ketika bangga dan aware. Bahwa. I am a business consultant. You can do it all. Gitu loh. Tapi ketika kita sendiri ragu nih. Mas Bro. Profesinya apa Mas Bro? Ragu nih. Eh. Eh. Gue sih broker. Ah. Itu dia. Ya kan. Tapi nunduk begini. Iya. Itu dia. Ya kan. Broker. Broker. Oke. Oh ya. Itu dia. Nah. Ketika ditanyakan. Oh ya. Broker seperti apa ya Mas Bro? Pikirkan nih. Namanya broker tuh gimana Mas Bro? Coba aku tanya. Wah lu nanya gue. Iya. Hahaha. Broker apa nih? Broker tau. Broker gak perti ya. Broker gak perti lah. Gitu. Nah. Ya bro. Intinya sih. Kalau menurut gue ya. Gue akan bangga. Kalau misalnya gue jadi brokernya. Broker jadi marketing. Gue akan bangga jika orang datang ke gue. Terus dia mencari properti. Nah. Terus apa yang dia cari bisa lewat tangan gue. Lewat ini. Dia mendapatkannya kan gitu bangga gitu. Selain komisi ya tentunya ya. Satu kedua. Atau orang mau jual. Oke. Dia lama gak tuh jual. Kita bisa jualin. Dia ngucapin selain komisi. Satu hal yang paling gue paling ingin. Ucapin terima kasih. Masya Allah. Wah itu sesuatu yang buat gue. Komisinya kerasa maksudnya. Jadi kamu terima kasih. Itu juga komisi ya. Tapi setidaknya kita bangga. Oke. Ada profesi kita. Kalau anda bangga. Jadi profesi dimanapun anda sekarang nih. Anda bangga profesi apapun menurut gue. Semua profesi bagus menurut gue. Anda melakukan dengan sepenuh hati. Anda membantu orang dengan sepenuh hati. Disitulah makna hidup setahu gue gitu. Yes. Aku mau nanya lagi nih mas bro. Ini tanya yang penting. Mengarah kan tadi. Ya kan. Untuk mencapai. Bisa menjual. Bisa menolong. Apa yang dibutuhkan. Ya bisa. Untuk mencapai semuanya. Salah satu yang dibutuhkan kan adalah tools. Yes. Toolnya itu. Atau kalau lu misalnya. Ini analogi gini lah. Ini analogi gue gini lah. Ini analogi gue gini lah. Analogi gue ya. Kalau lu pengen menjadi seorang gubernur. Atau penyabat sesuatu lah ya. Lu kan harus masuk partai. Kendaraannya. Bisa juga lu sendiri. Bisa. Cuman mungkin lebih. Sarasatnya lebih banyak lah. Iya. Tapi kalau lu masuk kendaraan. Misalnya lu mau partai A, partai B. Tentunya kan lebih-lebih cepat. Yes. Nah sama juga kalau lu mau. Menjadi seorang broker. Lu masuklah. Ke suatu perusahaan yang udah berhasil. Di tempat lu berada gitu loh. Ya terutama yang udah gabung di anggota Arabi. Iya. Kenapa? Karena di Arabi itu tentunya kan tadi gue bilang. Akan banyak memberikan manfaat. Tadi Ros bilang. Masuk ke sesuatu yang tadinya. Mungkin menurut gue itu ekspektasinya 5. Tapi dia dapatnya 7 gitu loh. Sesuatu yang kok bisa begini. Iya. Nah. Subscriber Margo. Ini sebenarnya adalah salah satu bentuk coaching. Gitu. Jadi ketika aku bertanya. Dia akan mengeluarkan sendiri apa yang dari dirinya. Iya. Jadi akhirnya gue yang nanya dia. Nah. Tapi itu menunjukkan bahwa. Pertanyaan itu sudah dijawab. Oleh mas bro sendiri. Hmm. Jadi untuk menjadi jual beli itu apa? Dia menyebut namanya apa? Tools dan butuh kendaraan. Nah. Itulah kita kembali. Kalau dari sisinya mas bro Margo. Kendaraannya itu. Yang dibutuhkan untuk mencapai goalnya dia. Iya. Nah. Akhirnya kan kita nanya lagi ke teman-teman nih. Goalnya gimana mencapai. Nah. Salah satunya adalah Arebi tadi. Itu dia jawabannya mas bro. Jadi bukan gue yang jawab. Lo yang jawab ya. Gila aja. Ini gara-gara udah sekolah 6 hari nih. Jadi lebih-lebih. Enggak. Gue udah masuk lagi. Sekolah satunya lagi bisnis coaching. 6 hari lagi 12 hari. Oh gitu ya. Tapi kalau dapet ilmunya kalau mau konsultasi. Tetep harus masuk ke DM lu ya. Yes. Fast, Ross, Euro. Fast, Ross, Euro. Gue senang nih bicara mengenai Arebi gitu kan. Nah. Gue mau tanya nih ke lu ya. Kita kan di asosiasi nih. Kita pengen mengembangkan industri ini gitu loh. Masing-masing kan orang punya keahlian ya. Masing-masing kan orang punya kontributnya di mana gitu kan. Nah. Lu. Gue mau nanya ke lu gitu kan. Arebi itu kan kita kumpulan-kumpulan kita nih. Orang-orang broker di sini. Tentunya kan ada namanya itu pelaku nih. Kan ada juga regulator pemerintah kan. Nah harapan lu terhadap industri ini kepada pemerintah apa sih? Oke. Sebenarnya aku melihatnya begini ya. Mungkin maaf ya kalau agak sedikit. Harapan itu apapun ya namanya. Namanya ya aku duduk di sini tuh ngarepin kamu nanya apa. Bisa juga kan seperti itu kan. Tapi ternyata pertanyaan yang keluar bedaan gitu ya. Jadi kalau kita bicara harapan. Harapan mah semua orang juga tau ya. Mersupport segala macam. Tapi aku melihatnya dari sisi agak berbeda. Apa tuh? Kita kalau bicara pemerintah ya. Pemerintah itu oke lah kementerian perdagangan ya kalau saat ini ya. Mungkin juga diakui kita adalah sebuah profesi di kementerian ketenangan kerja ya. Let's say seperti itu. Tapi kita juga harus bisa melihat bahwa dia pasti juga berbicara bukan dari kementeriannya sendiri. Pasti disitu ada sisi perpajakan. Disitu ada kementerian ini ada kementerian itu yang saya tidak tahu. Artinya regulasi yang harus dia buat itu bener-bener harus komprehensif dan berbicara dari segala macam sisi. Dan itu bisa saja merubah beberapa undang-undang atau peraturan pemerintah gitu. Tapi yang saya lihat adalah pemerintah itu dia bisa melakukan itu ketika dia melihat adalah organisasi ataupun komunitas atau apapun itu akan memberikan impact pada dia gitu. Dan tanpa kita melakukan harapan, harapan itu akan dilakukan dengan sendirinya gitu. Jadi daripada kita berharap, ya kan. Kayak saya duduk di sini, daripada saya berharap Pak Margo untuk bertanya apa yang saya pikirkan. Lebih baik saya melakukan sesuatu untuk menggiring Pak Margo bertanya itu. Ya kan. Nah begitu juga seperti itu. Daripada saya berharap terlalu banyak terhadap pemerintah, apa sih yang bisa kita lakukan? Sehingga membuat pemerintah itu menengok dan melihat kita sebagai sebuah sosok yang patut diperhitungkan. Gitu. Dan ketika itu bisa kita lakukan, kita bisa buktikan dan bertanggung jawab dengan itu, saya rasa itu bukan sebuah harapan lagi, itu adalah sebuah kenyataan yang tidak perlu kita tunggu-tunggu. Apa yang sebetulnya harus kita lakukan? Oke. Kita sendiri, broker itu sendiri adalah sebuah komunitas berbagai macam. Kita bicara, kalau bicara broker ya, berarti adalah pelaku industri broker. Itu kan, kalau dulu bilangnya agent segala macam. Agent itu sendiri harus punya, kalau di bisnis itu ya, kita sebutnya, kalau di coaching itu kita sebutnya adalah the person itself. Apa itu? Person itu adalah orangnya. Nah, bagaimana kita bisa membuat orang-orang ini juga berkualitas. Gitu loh. Bagaimana kita bisa membuat bahwa broker sendiri melihat kualitasnya dia atau melihat profesinya dia adalah profesi yang harus dijaga. Gitu loh. Tidak. Karena kebetulan aja, ada yang jual gak gitu. Tapi memang, I'm proud being a broker. Broker ini mesti diseriuskan. Ya kan, ini adalah sebuah profesi yang menjanjikan. The person itself. Nah, bicara people. Kalau kita ada di situ, kita bicara people. People itu adalah investor. Ya. Bagaimana kita bisa membuat bahwa business property ini adalah benar-benar sebuah bentuk investasi yang luar biasa. Gitu. Yang tidak bisa dilihat ini jatuh atau bangun. Enggak. Tidak ada lagi istilah begitu bahwa it's the right choice. Ya kan. Sehingga pergerakan ini akan sustain. Ya, bagaimana kita membuat supaya si orang-orang yang berada di sekeliling broker ada. Ya, kalau propertynya kita bicara ada investor. Kita property, kita bicara ada owner. Ya. Kan Mas Bro punya marketing kan. Ini ada business owner. Ada juga investor, bukan hanya investor di property. Tapi investor di business broker nya sendiri nih. Ada gue invest untuk bikin kantor. Let's say seperti itu. Di property sendiri kita ngeliat ada developer. Gitu loh. Ya kan. Bagaimana orang-orang ini bisa benar-benar bersatu. Ada perbankan juga sebenarnya. Ada perbankan juga. Nah, ini adalah. Jadi membuat mereka semakin bersatu. Bola ini akan menjadi lebih besar. Tapi dalam sebuah visi yang sama. Gitu loh. Dalam industri property broker ini yang sama. Nah, ketika kita tidak hanya berbicara people. Kita masuk lagi menjadi proses. Proses. Kalau dalam sebuah bisnis. Prosesnya sudah dilakukan yang benar. Bagaimana supaya tidak terjadi fraud. Tidak ada lagi isu-isu negatif ini. Dibohongin ini. Dibohongin ini. Atau apapun. Bagaimana melakukan transaksi dengan benar. Ya kan. Nah, itu dia akan menjadi sebuah proses bisnis yang tepat. Bagaimana perbankan berhubungan. Tapi ini menjadi yang lebih regional. Lebih nasional. Yang menyentuh ke tingkat bawah. Yang tidak cuman mungkin orang-orang tertentu saja yang berhubungan dengan perbankan. Tapi bagaimana semua kantor-kantor broker itu bisa tersentuh. Ya kan. Itu menjadi sebuah proses yang besar. Semua tersentuh. Dan semua akan bersatu. Semua akan menjadi sesuatu dalam sebuah industri broker property. Dan itu akan memberikan impact yang besar kepada negara. Ketika impact yang besar negara itu seperti itu. Regulator akan masuk. Dia yang akan masuk. Bukan kita minta harapan. Exactly. Karena namanya harapan itu. Kita tidak pernah tahu harapan dia apa. Ya kan. Kita tidak pernah tahu. Sekarang kita nanya harapan dia. Kita nanya tidak sama dia. Sebabnya dia mengharapkan sama kita. Gitu kan. Tapi kan kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu dengan big impact. Dan itu positive impact kepada semua sisi dalam business property. Mau tidak mau. Mau tidak mau. You want it? Come and get me. Nah seperti itu. Jadi buat pemerintah nih. Yang lihat YouTube kita ini. Kita itu gede sebenarnya. Ya. Cuma memang tadi. Jujur aja mungkin saya sebagai salah satu pengurus RIB. Kadang-kadang kita di dalamnya aja masih tarik menarik. Jujur aja gitu. Karena kenapa? Visinya itu. Kadang-kadang ada yang ke kiri dan yang ke kanan gitu kan. Tapi kalau kita visinya sama. Tujuannya sama. Kita tuh besar. Tapi kan bicara dengan tadi individu. Tentunya menyakut dengan proporsionalisme gitu loh. Ya. Isi come, isi go gitu loh. Ya. Karena seorang broker itu siapa aja bisa gitu loh. Ya. Pemerintah tolong perhatikan. Karena memang kita nih. Yang ada di asosiasi. Apalagi di master franchise ya. Itu ada pendidikannya. Ada. Ada bi. Namanya tuh ada uang harus dikeluarkan gitu loh. Untuk biaya training. Untuk biaya pendidikan. Iya. Untuk ikut pelatihan. Supaya kita proporsionalisme. Jadi kita melayani kan. Melayani ke si owner. Ke si pemilik. Melayani ke si bayar. Ke si calon pembeli. Supaya kita proporsional. Di luar-luar sana. Di negara-negara. Maju sana. Mereka memang udah proporsional banget. Nah dikira seperti itu. Nah kita tuh pengen seperti itu. Jadi kalau kita bicara proporsional. Seharusnya seorang broker properti yang proporsional. Menurut ibarat seperti apa ya. Ya. Ah. Bagus nih pertanyaannya. Yang pertama. Harus masuk arebi doang. Oh, masuk arebi. Kalau udah masuk arebi itu. Kalau di profesional itu kan. Arebi itu ada training-training ya. Ada MBP. Ada LBP. Kita masuk sampai LSP. Ya kan. Kalau dari perusahaan itu sudah ada SIU 4. Ya kan. Jadi memang yang disebut dengan profesional. Itu memang berbicara mengenai sertifikasi. Sertifikasi. Kalau kita bicara mengenai sertifikasi. Harapan dari seseorang yang sudah lulus sertifikat. Akan berbeda dengan orang yang tidak menjalankan sertifikasi. Exactly. Nah. Jadi yang disebut dengan profesional itu seperti itu. Gitu. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa orang yang tidak tersertifikat tidak bisa bertransaksi. Tapi ingat. Tapi ingat. ada hal-hal yang memang ketika dia tersertifikasi dia jadi tersumpah. Ada hal-hal yang memang harus dijalankan sebagai moto, hak, kewajiban, ADRT, alfala itu semua. Ketika dia tersertifikasi. Dan itulah yang membedakan kami dengan yang tidak tersertifikasi. Jadi Anda sudah tersertifikasi. Oh pasti. Jadi kita kalau menjalankan sesuatu itu memang karena kita tersertifikasi, kita akan tahu which is right and which is wrong. Nah. Apa yang bisa dihalalkan, apa yang tidak bisa dihalalkan. Bukan menghalalkan. Semua cara. Kan seperti itu. Gitu. Jadi kalau saya melihatnya itulah makanya harus menjadi profesional. Dan pastinya segala transaksi yang dilakukan haruslah dengan anggota AREBI dan sudah tersertifikasi. Sehingga dia profesional gitu loh. Jadi untuk profesional salah satunya memang sertifikasi. Yes. Bagaimana untuk mendapatkan sertifikasi lebih lanjutnya makanya kamu gabung di AREBI. Gitu loh. Eh jangan ngomong-ngomong ya. Sejak aku summit, terus kemarin aku juga sempat moderator. Mungkin mereka kan cari dari DM aku gitu ya. Terus pengen gabung AREBI loh. Ada gitu ya? Aku berapa kali tuh mau dong bergabung di AREBI mbak Ros gitu. Thank you. AREBI memang. AREBI dari kita. Oleh kita untuk semua. Mantep ya. Ros, gue mau ngomong banyak ya tapi kayaknya entah kita sambung lagi. Iya, iya. Udah mulai capek juga soalnya. Hahaha. Materi yang lain. Tapi setidaknya thank you loh lu udah datang ke tempat gue. Aku yang makasih, aku yang makasih. Teman-teman jangan lupa juga di like, di share sama di subscribe. Jangan lupa juga di follow IG-nya dia. Apa IG-nya? Add? Add Fast Rose Euro. Nah, tolong di follow IG-nya dia gitu kan. Jadi kalau ada sesuatu hal yang mau di komen atau di pertanyakan silahkan komen di bawah. Kita berdua itu ada di asosiasi aset broker ini di AREBI. Yes. Kebetulan kita sama-sama nih ya. Kita berjuang dari bawah ya Ros ya. Yes. Dari awal kita gabung. Karena ada panggilan hati aja gue pengen masuk ke asosiasi gitu loh. Benar, benar. Untuk menjadi profesional soalnya. Untuk menjadi profesional. Banyak banget teman empat yang gue dapetin. Jujur aja gue bisa berhubungan dengan teman-teman yang ada di daerah gitu loh. Hebat-hebat. Karena AREBI ini kita pengen grow sesuai dengan Pak Ketum, Pak Lukasbong. Pengen apa namanya semua anggota AREBI ini tersertifikasi tadi bilangnya. Yes, betul. Pengen jadi profesional gitu loh ya. Jadi memang industri ini tadi gue nanya ke Ros, mas bilang. Kalau kita bicara harapan, nggak tahu kita harapan orang itu apa. Tapi kita buktikan dulu bahwa kita itu besar, bahwa kita itu ada manfaatnya ke orang. Kalau kita besar ada manfaatnya ke orang atau ke industri atau ke negara. Ya. Jangan kau tanyakan apa yang negara berikan kepadamu. Terus? Tapi tanyakan apa yang telah kau berikan kepada negara. Itu maksud gue. Ya. Sama seperti itu juga ya. Kira-kira begitu sih. Ya segera memang seperti itu. Emang itu kata-katanya. Jadi itu, thank you Ros udah datang ke gue. Semoga channel ini bisa bermanfaat, bisa memberikan. Setidaknya kalau gue nih, kalau gue ada taman, setidaknya gue menjadikan taman yang indah. Ada satu pohon, ada satu bunga yang gue tanam di industri ini lah. Thank you Ros. Makasih ya semuanya sudah mau dengerin. Saya dari pribadi saya, minta maaf bila ada yang merasa tersinggung atau salah baik sengaja maupun tidak sengaja. Dalam kondisi pandemi COVID-19, semoga kita selalu sehat. diberkai Allah SWT dan selalu bisa memberikan impact positif terhadap diri sendiri dan komunitas. Amin. Amin. Salam sehat. Salam property. Thank you.